Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Kisah pilu keluarga miskin mengais kulit ayam sisa kantin demi bisa makan Sahabat sejuta kisah Kemiskinan membuat sebuah keluarga di Kelantan, Malaysia melalui masa-masa yang sangat sulit Keluarga Siti Hamidah Abdul Hamid hanya bergantung pada pendapatan suaminya Untuk menutupi pengeluaran mereka Padahal suami Siti yang bernama Muhammad Zuaidi Safin hanya bekerja sebagai buruh Penghasilan pria 33 tahun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari Namun tak lantas mereka berpangku tangan menerima nasib Untuk memenuhi kebutuhan makan setiap hari Keluarga Siti mengais kulit ayam yang dibuang di sebuah kantin Meski banyak yang tidak suka Wanita 32 tahun itu mengatakan Kulit ayam sekarang jadi makanan mewah Atau sekaligus favorit keluarganya Siti mengaku tidak mampu membeli daging sapi Daging ayam Atau ikan setiap hari Karena penghasilan suaminya yang tak seberapa Beruntung ada kulit ayam yang dia dapatkan dari kantin Didekat sebuah sekolah di Kelantan Saya merasa sayang dengan kulit ayam yang dibuang oleh kantin tersebut Apalagi keluarga saya tak mampu membeli daging sapi Daging ayam Atau ikan setiap hari Katanya Karena itu dia sangat bersyukur Ada orang yang berbaik hati memberikan kulit ayam Untuk diolah jadi makanan Siti sadar Bahwa kulit ayam tidak baik bagi kesehatan Tapi keluarganya tak punya pilihan karena miskin Ketiga anaknya yang masih kecil Bahkan sangat menikmati kulit ayam sisa tersebut Sejak 2 tahun yang lalu Semua anak saya yaitu Siti Aisyah 8 tahun Nur Syahidah Nafisah 6 tahun Dan Nur Syafiyah Nadira 3 tahun Suka makan kulit ayam sejak 2 tahun lalu Katanya Sementara itu Muhammad Zuaidi mengatakan Bahwa gajinya sebagai buru tidak tetap Dia juga harus membayar sewa rumah mereka Meskipun rumah yang disewa sudah reyot Muhammad Zuaidi tetap harus membayar uang sewanya Sekitar 100 ringgit Atau sekitar 341 ribu sebulan Yang paling penting adalah Keluarga saya bisa makan dan tetap sehat Katanya Muhammad Zuaidi berharap Keluarganya bisa punya rumah sendiri suatu hari nanti Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax